Seorang perempuan lansia, pemilik kos di Ngawi, ditemukan tewas. Rangkaian penyelidikan yang dilakukan, ia ternyata dibunuh penyewa kos yang tak lain adalah pensiunan tentara. Alasannya, pelaku tak dapat bayar uang kos. Merangsak masuk. Polisi bersenjata menggerbek sebuah rumah di Indramayu yang jadi tempat persembunyian suroto. Terduga pelaku pembunuhan lansia pemilik kos di Ngawi. Saat diminta menunjukkan motor korban yang ia curi, pelaku malah berusaha kabur hingga kedua kakinya pun ditembak. Terungkap, pria 56 tahun itu ternyata seorang pensiunan tentara Angkatan Udara. Suroto nekat membunuh karena dipergoki saat mencuri uang korban. Ia awalnya bingung karena tak mampu membayar sewa uang kos. Ada kesempatan untuk melakukan perampasan tas milik korban dan juga motor milik korban. Namun pada saat melakukan perampasan ini, korban itu melakukan perlawanan dan berteriak. Sehingga korban saat itu panik dan melakukan kekerasan terhadap korban. Darwati, pemilik kos di Desa Beran Ngawi, ditemukan tewas di lantai rumahnya dengan mulut tersumpal kain, tangan terikat dan kepala penuh luka 15 Oktober lalu. Jenazah lansia 78 tahun itu pertama kali diketahui tentangannya, usai dikontak anak korban yang khawatir tidak bisa menghubungi korban. Dirgo Syiono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur.